Intro LDI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Puskesmas Cipayu mengadakan vaksin booster di Padepokan Pencaksilas Persinas Asat, Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu 9 Maret 2022. Menurut Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kersuanto Santoso, vaksinasi ini menjadi momen kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang mulai meredah. Ya saya kira bagus, tapi tetap saya berharap pemerintah juga selalu mengevaluasi semua keputusannya. Saya mengatakan bagus karena ini akan membangkitkan ekonomi lagi. Berarti ekonomi, tentu pemerintah mencabut itu punya ukuran. Ukuran bahwa kita kemungkinan sudah hampir minim mencapai imunitas sehingga dia berani mencabut. Tapi tentu harus selalu ada evaluasi, jangan sampai ada gelombang keempat. Kemarin gelombang ketiga sudah melampaui gelombang kedua, walaupun penanganannya jauh lebih baik sehingga bornya tidak terlampaui, tidak sampai melampaui kapasitas rumah sakit. Kiai Haji Kerswonto mengingatkan, pemerintah agar terus mengawasi dan mengontrol masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 sekaligus penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan penyakit puskesmas Cipayung, Sukma Aditya Putra mengatakan pihaknya sudah melaksanakan vaksin booster sejak awal Januari. Antusias warga sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kalau sudah rata-rata sudah divaksin, akan terjadi kekebalan kelompok. Jadi pada saat kita terpapar, ada yang terpapar, dia tidak akan langsung menyebar ke semuanya karena terjadi kekebalan kelompok, rata-rata sudah divaksin. Harapannya seperti itu. Walaupun memang tidak 100%, yang vaksin tidak 100% langsung kita kebal, tidak. Oleh karena itu harus tetap dikombinasikan dengan protokol kesehatan. Kalau kita sudah kombinasikan itu, itu pasti akan lebih maksimal. Tapi vaksin paling tidak adalah meminimalisir kita terpapar. Ataupun kalaupun kita terpapar COVID-19, kita biasanya gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala. LDI berharap dengan vaksin yang lengkap dan vaksin booster, bangsa Indonesia mampu menangani laju penyebaran COVID-19 dan perekonomian kembali normal. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.